Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka daripada itu patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Oke guys kali ini kita akan merekkan sebuah video dari Ustaz Abid Liu lagi Yaitu harga senyuman emak Oke langsung saja kita play videonya guys Let's go Oke Wah ini kampung ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Allah kirim rumah dia Allah kirim Allah kirim Ini rumah orang lain kakak Ini rumah siapa? Ini siapa? Ini? Mak Mak cik Sihat? Ini bilik apa? Tidur? Siapa tidur? Suami keluar jaga ayah Dah lama dah? Bila dia pergi? Allah Bismillah Bismillah Allah kirim Allah kirim Allah 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 hantarkan sahibik dia Pindah sini Pindah biasa eh Pindah biasa Anak-anak pun dah biasa kat sini Yang kata kawan-anak amal Buat tandas kat mana kat situ juga anak buat? Tandas buat pindah kawasan tanok Di Pindah tambuk tanok tu dah ada Kalau pindah rumah depan ni tak ada? Tak nak Depan-depan ni Senang tu Ada tandas Ada bilik Sayang kat rumah ni Hah Mahal sangat Tak apa Pindah je depan tu Allah kirim Memang ada selesa Mahal tu tak apa Jangan usah Icak rumah elok tak apa Bagi anak-anak rasa Allah kirim Jangan usah Allah Yang kehidupan yang Bagi anak-anak tu rasa Berhijrah Lebih Yelah kat sini sebagai pelajaran hidup dia Untuk dididik orang lain Nak kena lalu banjir Rasa selesa sikit Dekat juga Bukan jauh Dekat-dekat sini Raya-raya ni Bagi rasa macam Tengok hidup macam ni Anak pun baik-baik Kakak pun orang Jaga agama Kita pindahkan rumah Yang cantik sikit Bawa ayah-mak Sekali jaga Ada tandas Ada bilik Kita minta anak-anak ni Untuk diorang lebih ke depan Lebih supaya dia boleh bantu Lebih orang-orang Di rumah pun kakak boleh Buat-buat kuih Anak pun ramai-ramai Boleh jual kuih Kat pakar taman-taman tu Okey Ujian daripada Allah Untuk kakak satu rahmat Tapi untuk saya Kalau saya tinggalkan kakak Anak-anak Sok tinggal kat sini Dengan ayah-mak yang teruzur Saya rasa macam bersalah Agar-gari mengenangkan Yelah tengok macam ni Saya tinggalkan Jadi kita pindah Cari rumah-rumah yang tak jauh Kau di sini Ada rumah dekat-dekat sini Dekat-dekat Betul-betul dekat Cari yang dekat-dekat Kau tak jauh-jauh sangat Tapi kawasan sini pun tak jauh Kakak ada motor Ada motor Boleh ke tak Sebelum kakak pindah Untuk anak-anak Haji kan Betul tak Haji Demi cucu-cucu Bagi rasa hari raya Stroll Betul tak Tiga raya Nanti boleh jual-jual kuih Kat rumah tu Mungkin kena keluar sikit Daripada takut yang lama ni Kat rumah kakak Anak perempuan ramai Boleh buat kuih Boleh belajar menjahir Nak jadi apa besar Nak jadi doktor Ada surat tak kau nak pindah Biar dia ada tilam Tidur celah-celah ni Lepas tu Terjatuh pula bawah ni Terjatuh pula tak Tengok ada benda yang berjenguk Ular banyak Ular ke Tikuh ke Selalu nampak ular Ular apa Ular kapak Kadang-kadang Teruselor padam Kenal patut dengan ular Sebab pernah patut meninggal Kat sini Dekat depan rumah tu Dekat situ Dia ada hutan-hutan Makin Dia pagi Dia nak pergi siram pokok Kena dari situ Pindah kat anak-anak kan Bahaya juga kan Sekarang ni guys Okay Tengok Bo-bo-bo dah Tak apa tak apa Kat situ memang Tak Tak apa Tengok set Kenapa Tak Tak Allah kerim Queen 2 Double dacre Satu Berapa dah Dua Tiga single Satu double dacre Dua queen Bos ni berapa Amar ni Ini dia Tiga ratus Lebih Habis bagi abang Eh murah Punyucu kat sana Murah Tiga ratus Macam tu Misin masuk tu Biar ada yang Lapan gila Boleh ni Ini berapa harga dia 6,9 Tak apa Nak saya adjust Sikit lah Sekejap Okay Ustaz kenapa Sewa rumah besar ni Kita suka untuk diri kita Kita cuba beri pada orang lain Mudah-mudahan Rumah kita sewakan ni Jadi Sebab anak-anak Menjadi cemerlang Lebih selesa Dapat meraya Kat rumah baru Okay Kadang-kadang kita beraya Menhiaskan rumah Ada orang Rumah tu pun Tak tahu apa erti Mungkin suah pondok kecil So cantik rumah ni Dua tingkat Kita sewakan untuk keluarga ni Dan Allah semua Taklah terima Cantik rumah Okay Okay Allah kerim Eh ada senyuman Saya nampak Daripada keluarga ni Memang senang Alhamdulillah Oh kecil tadi tu Eh saya kira besar Eh apa ni Eh ni lemari tadi Oh ya kecil Betul 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 Saya doa Dia rabun Saya tak ada duit Ganti spek mata dia Okay Sayang orang lain Terima kasih Terima kasih Adik-adik siapa ada mak Jaga mak baik-baik Jaga ayah baik-baik Belajar rajin-rajin Jaga solat Dan bersyukur dengan Allah Atas semua nikmat Yang dia beri dalam hidup kita Yang beri semua ni Ialah Allah semua Ujian Hintangan Kesedihan dalam hidup Supaya kejadi Maksudnya Lebih baik Adik kena berjaya Dalam hidup Supaya Boleh tolong ramai orang Boleh sambung dakwah Nabi Nabi dah wafat Jadi adik-adik yang kena Jadi orang baik Bunda Allah semua taklah terima Ambil lagi Yang lama lagi Dibuka kali ini Terima kasih Terima kasih Oh happy tak Seronok tak Ini mesti macam Tak percaya Boleh pindah Tempat kat sini Saya gembira Kalau adik gembira Saya Senyuman Kat muka adik Bahagia adik Saya Tak usihkan Keluarga saya Budak-budak Allah semua Jadi anak yang baik Aku mak ayah Dekat-gerak dulu eh Dekat-gerak dulu eh Dekat-gerak banyak Dia ambil Allah Saudaraku disebalik ujian Al-Rahman Allah kirim La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Salallahu ala Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Ala kulihal Oke guys Mungkin cukup sekian saja Raksan kali ini Yang terpenting Pesan daripada Ustaz Abid Leo tadi Selagi Mak kita ada Maka kita Kena bahagiakan dia Kita Jangan sampai Kita kecewakan dia Dan Saya kecil lagi Mak saya Dah tak ada Sebab daripada itu Macam rindu sangat Tapi tak tahulah Yang terpenting Saya senantiasa kirimkan doa Kepada kedua orang tua saya Itulah yang dapat saya lakukan Oke guys Cukup sekian sajalah Reaction kali ini Buat kawan-kawan semua Yang masih ada Mak dia Yang masih ada Mak Ada Pak Dan lain sebagainya Semua ini Kena bahagiakan Kena doakan Senantiasa Jangan kecewakan Kedua orang tua Oke Kalau dia tak ada Baru kita Rindu Baru kita Sedih Baru kita Merasa bahawasannya Mak kita Dah tak ada Macam itulah Selagi ada Mungkin Kadang mak kita Menyuruh kita Untuk membeli Sesuatu Ataupun Yelah Meminta sesikit Aja daripada kita Kadang kita Tak nak Kadang kita Marah Sedangkan Mak kita Bagi kepada kita Kasih sayang Bagi semua Yang Allah Kita butuhkan Kita perlu Masa baby Masa remaja Semua kita Minta Mak Tapi lepas Kita sukses Kita ada duit Ketika Mak kita Minta Kita marah Allah Terima kasih Ustaz Abiyo Allah Kirim Cukup sekian Saja guys Oke Saya pemin Untuk diri Apabila ada Salah katamu Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi